Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pemirsa, para pecinta truk modifikasi Hadir lagi saya bersama Dina Yang rencana akan dibikin ekstrim Yang lama tidak terkontenkan Sering ada yang mempertanyakan tentang Dina Dimana kondisi Dina? Nah itu seperti ini Posisi ada perubahan konsep Makanya gak sering saya update Ataupun upload Ataupun info perkembangan Karena ada konsep yang berubah Dan disitu harus ada pemikiran Dan bagunya yang sudah kemarin naik Ini dibongkar lagi Karena apa? Kita ada konsep penambahan kabin Dipanjangkan, diperubah bentuk aslinya kabin Nanti itu akan disambung lagi ke belakang Kisaran antara 25 sampai 30 cm Kita nanti masih menyesuaikan pantasnya dimana Dan ini posisi dipotong Hampir mirip seperti mau dibikin mini bus Tapi ini cuma mau ditambahkan double cabin Cuma posisi gak sejuk ya Ini nanti belakangnya itu buat konsep Dalamnya biar ekstrim Biar tambah lebar Tapi bukan double cabin untuk penumpang Tapi untuk variasi di belakangnya Dan posisi bagian depannya juga Strukturnya nanti akan dirubah Pintu juga akan dirubah Pokoknya yang penasaran dengan modifikasi Dina Yang ini mobil-mobil tahun lumayan tua Tapi modifikasinya melebihi unit baru Untuk counter atau unit giga itu Untuk anggarannya melebihi itu Jadi untuk bagian penambahan-penambahan Seperti ini nanti kita akan sesuaikan Makanya kemarin ada penundaan penggarapan Karena membutuhkan imajinasi Atau pemikiran Atau saran-saran Atau apalagi pokoknya Penuh lah intinya Yang penting disini Kita ada pemikiran khusus Untuk pengerjaan ini Tidak bisa langsung Desk-desk Karena ada Merubah struktur kabinnya Di bagian ini sudah dibelah Nanti akan dipasang lagi Mau dibikin double cabin Dan konsepnya Di dalam itu Menjadi luas banget Konsepnya Perubahan konsep Pemikiran konsep yang baru Pokoknya Oke Pokoknya Simak terus video dari kami Mudah-mudahan Dari mulai hari ini Pengerjaan akan selalu update Untuk Dina Untuk bug pun harus dirubah juga Karena harus ada penambahan bodi ke belakang Berarti bug harus mundur lagi Otomatis Kerangka juga Harus ada perubahan Dan jadi Kemungkinan akan dibikinkan Daripada merubah yang lama Akan dikerjakan Untuk bug yang baru lagi Dan ini nanti bisa dijual Buat yang lainnya dulu Karena ukuran juga Sesuai ukuran luar kota Basku Oke Bug sudah satu tahun Kayu sudah oke Tidak ada Renggangnya Pokoknya Siap jual lagi Nah ini Posisi masih baru Belum pernah saya set Cuma masih proxy Tinggal set Perapian lagi Bisa buat kerja Oke Cukup sekian Pokoknya perkembangan Dina Mulai hari ini kita kerjakan Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.